Pemirsa DPRD Kota Sungai Penuh menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh yang baru. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh sebelumnya dijabat oleh Fajran dan kini digantikan oleh Lenra Wijaya dari Partai Demokrat. DPRD Kota Sungai Penuh kemarin menggelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Yusadi, dalam rangka pengambilan sumpah jabatan Ketua DPRD yang baru. Yang mana sebelumnya Ketua DPRD Kota Sungai Penuh dijabat oleh Fajran dan kini digantikan oleh Lenra Wijaya yang juga dari Partai Demokrat. Pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan oleh pihak pengadilan Negeri Sungai Penuh. Kemudian dilanjutkan penyerahan palu oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Yusadi, kepada Lenra Wijaya yang bertambah di gedung DPRD Kota Sungai Penuh. Ikut hadir Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Alvia Santoni, Sekda Kota Sungai Penuh, Alfian, Unsur Forkopimda, Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, OPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh. Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Yusadi, mengatakan, semoga Ketua DPRD Kota Sungai Penuh yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik dan dapat bersinergi dengan pemerintahan daerah untuk membangun Kota Sungai Penuh yang lebih baik. Selain itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Sungai Penuh sebelumnya atas pengabdiannya selama ini. Mudah-mudahan ke depannya Ketua DPRD yang baru saja dilantik bisa menjalankan amanah masyarakat ini dan bisa terus bersinergi bersama pemerintah daerah untuk membangun Kota Sungai Penuh yang maju dan berkeadilan. Ketua DPRD sebelumnya, Pak Pajran, ucapan terima kasih kami sampaikan atas pengabdian beliau memenahkodai DPRD Kota Sungai Penuh ini selama 3 tahun setengah ini, hampir 4 tahun. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Alfia Santoni, mengucapkan selamat atas dilantiknya Ketua DPRD Kota Sungai Penuh yang baru. Semoga dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Sungai Penuh, dan ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian Ketua DPRD Kota Sungai Penuh sebelumnya. Semoga ini menjadi amal ibadah. Ketua DPRD yang pertama, Pak Pajran, ucapan terima kasih atas segala yang dilakukan oleh Ketua DPRD yang pertama, kepada Pak Pajran, semoga semua yang dilakukan oleh Ketua DPRD ini mempunyai kembang. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.